Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hari ini hari Senin tanggal 25 November Di MTS Negeri 6 Jakarta akan menyelenggarakan Upacara memperingati hari Guru Nasional Sudah terlihat berbaris para siswa MTS Negeri 6 Jakarta Dan juga para petugasnya sudah mempersiapkan diri Infonya adalah petugas, sebagian petugas itu dari guru MTS Negeri 6 Jakarta Bagaimana jalan kegiatannya? Mari kita saksikan bersama-sama Hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-74 Dan Hari Guru Nasional Senin 25 November 2019 Siap dimulai Mari kita mulai Bela 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 Di Bela 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 Terima kasih. Terima kasih. Kemerdekaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Untuk amaran, istirahat dikembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di pagi hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang ke-74. Walaupun sesungguhnya guru-guru sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi yang dicatat oleh pemerintah secara resmi berdiri organisasi yaitu 74 tahun yang lalu. Boleh anak-anakku sekalian menatap ke depan, Bapak Ibu Guru masih segar bugar, masih cantik-cantik, masih ganteng-ganteng. Kita doakan, mudah-mudahan beliau-beliau ini sehat selalu dan berumur panjang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia. Kalau kalian tahu bagaimana jadi guru, insya Allah nanti kalian akan ada yang merasakan betapa capeknya. Sampai kadang-kadang putra-putrinya di rumah, suami istrinya di rumah tidak terurus. Karena beliau-beliau ini fokus mengurusi kalian. Untuk itu saya pesan kepada anak-anakku sekalian, kalau kalian ilmunya ingin bermanfaat, tolong hormati dan menghargai gurumu. Saya ulangi, kalau ilmumu ingin bermanfaat, tolong hargai guru-gurumu. Seluruh perintahnya yang baik, ikuti. Insya Allah masa depan kalian cerah. Tapi kalau kalian tidak mau mengikuti perintah-perintah gurumu, Bapak jamin, masa depan kalian suram. Karena guru itu ibarat dokter. Kalau dokter, kalian datang ke dokter, ditanya penyakitnya apa, kemudian disuntik, habis itu dikasih obat, tolong diminum satu hari tiga kali setelah makan. Begitu pulang, obat itu tidak kamu minum. Insya Allah bukannya sembuh. Tapi malah penyakitnya tambah parah. Begitu juga guru. Ketika guru memberikan nasihat, memberikan pelajaran, memberikan tugas kepada kalian, kalian tidak laksanakan, maka saya jamin, Insya Allah kalian, walaupun tiga tahun ada di MTS Negeri 6, pulang tidak akan membawa apa-apa. Ada pepatah Arab yang mengatakan, Bahwa guru dan dokter itu sama-sama harus dihormati. Dan kalau kalian tidak menghormati, maka kalian akan tetap menjadi bodoh dan menjadi orang yang sakit. Untuk itu, dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang ke-74 ini, saya berpesan sekali lagi, marilah kita hormat kepada Bapak dan Ibu Guru. Banyak puisi-puisi yang diciptakan untuk Bapak Ibu Guru. Dan kalau kalian tahu, di dalam hati Bapak Ibu Guru sebetulnya sering menangis. Apalagi ketika pagi-pagi, menunggu kalian di pintu gerbang, fikirannya mungkin terbahagia, ada yang di rumah putra-putrinya sedang sakit, tapi beliau-beliau tetap tegar, dan hadir menjemput kalian di pintu gerbang. Dengan harapan kalian bisa masuk semua, sehat semua, kemudian kalian juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan kelak akan menjadi mutiara-mutiara yang tersebar di seluruh Nusantara ini. Pada kesempatan yang baik ini juga, Bapak ingin menyampaikan kabar gembira, yang insya Allah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kepala MTS Negeri Enam Jakarta, beserta Bapak Ibu Guru, insya Allah akan diundang oleh Gubernur DKI Jakarta, dalam rangka menerima penghargaan, sebagai juara satu loba sekolah sehat tingkat Provinsi DKI Jakarta. Ini berkat kerjasama kita semua. Berkat kerjasama guru dan karyawan, serta anak-anakku sekalian. Untuk itu tradisi kesehatan, tradisi kebersihan, Bapak tetap ingin mengajak kalian semua, untuk melanjutkan. Dan insya Allah di tahun 2020 besok, kita akan maju tingkat nasional. Suatu kebanggaan yang luar biasa bagi madrasah, dan kita akan bertanding, melawan 33 provinsi se-Indonesia. Untuk itu, kita harus siap-siap bersama, agar pada saat kita ikut lomba, di tahun 2020, mudah-mudahan kita menjadi juara nasional. Amin. Ya robbal alamin. Akhirnya, saya ingin mengucapkan, selamat ulang tahun, wahai guru-guruku yang cantik dan ganteng. jasamu tiada tarah, dan kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mudah-mudahan julukan yang saya sampaikan itu benar-benar melekat di hati Bapak Ibu sekalian. dan berbahagialah bahwa pada hari ini Bapak Ibu berusia 74 tahun. penata yang selamat menikmati, dengan tujah-mudahan jasa siapa-mudahan jasa. Tengah-mudahan naikmati dan jasa di mana ya 생각 bilikian tanpa. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton